Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Admin di channel Leading Saham Channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia Untuk segmen video kali ini Kita akan mengupas mengenai emittance yang paling loyal bagi dividend Itu siapa sih? Ya, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari ini ya Bahwa emittance paling loyal Inilah terungkap ya alasan telkom sering bagi dividend rutin Dan gini strategi di sahamnya untuk besok Ya, ini adalah saham telkom ya Yang selalu bagi dividend Dan ini saham telkom ini cocok untuk kalian bagi para investor Yang mana hari ini ESG itu rontok ya Seperti itu Jadi kalian bisa keep saham-saham yang kayak telkom seperti ini Dan topik kita kali ini itu kita dapatkan dari sini ya Dari CNBC Indonesia bahwa telkom loyal ke investor Bagi dividend 10 tahun berturut-turut Ya, ini generasi dari saham telkom Ya, kenapa kok bisa demikian? Ya, jadi seperti itu Nah, kita akan mengunggap mengenai saham telkom ini secara lebih dalam lagi ya Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham Ya, kita akan membedah mengenai dari valuasi keuangannya dulu Kenapa kok bisa telkom ini bagi dividend terus Dan bagaimana kabar terkini dari market makernya Ya, dan seperti apa strateginya di saham telkom ini Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham Ya, kita akan bedah dulu mengenai dari valuasi keuangannya Ini alasan kenapa kok telkom itu bagi dividend Ya, dari total penjualannya itu selalu meningkat Ya, dari tahun 2020 itu dia berhasil menjatuhkan penjualan sekitar 66,8 triliun Dan kini naik menjadi 73,4 triliun Angka ini lebih besar ya daripada tahun yang lalu itu sekitar 71 juta Ya, 71 triliun maaf Ya, ini alasan kenapa Terus net income-nya dari saham telkom ini bagaimana Min? Net income-nya juga masih stabil ya Ya, cuma ini agak penurunan ya dibandingkan tahun kemarin yang mencatatkan laba bersih sekitar 13,3 triliun Tapi tak masalah ya, dia tetap bagi dividend Ya, PI rasio-nya 15,5 Terus 14,9 dan juga 12,5 Dan PPV-nya 3,2 Dan ini 3,3 ya Di PQT rasio-nya 1,12 Ya, ini agak naik ya Seperti itu bebannya Dan ini ya alasan kenapa kok saham telkom ini bagi dividend Karena prestasinya itu masuk di indeks LK45 Kompas 100, bisnis 27 dan seri ke hati juga masuk ya Nah, ini tuh indeks kayak gini tuh untuk apa Min? Ya, jadi indeks kayak gini tuh untuk mengukur atau merekomendasikan bagi para investor kakak Agar berinvestasi di saham telkom ini Dan saham telkom ini, ini adalah karakternya untuk swing dan juga untuk invest Kenapa kok bisa demikian? Karena volatilitasnya itu sangat tinggi, volumenya cukup tinggi dan nilai transaksinya itu cukup tinggi dari saham telkom ini Sehingga asingnya itu terus mengakumulasi ya dari saham telkom ini Cukup banyak ya Asing mulai mengakumulasi di saham telkom ini Sejak tanggal 6 September ya Terus sampai tanggal 26 September ini Ini terus masuk di saham telkom Yang notabene saham telkom ini aman dari badai Dan ini untuk saham telkom ini cocok untuk kalian ya Bagi para pemula dan juga para investor lansia Kenapa ya ini pergerakannya itu juga selalu bikin cuan Ya, seperti itu Oke, siapa yang mengakumulasi dari saham telkom ini? Asingnya itu pakai broker CP, YU, KZ, XC, AG, dan juga YP Mengenai dari saham telkom ini Dan untuk yang distribusi Mengenai dari saham telkom ini itu siapa? Ya, ini ya pelakunya yaitu adalah AK, BK, DR, dan juga CP Seperti itu, mengenai dari saham telkom ini Nah, ini dari saham telkom Dan kalau kita cermati Ya, saham telkom ini bagaimana untuk strateginya bagi para pemula ini? Silahkan kalian bisa masuk ya di area 3739 Dan juga di area 3698 Dan serta di harga 3669 Bagaimana untuk cara entry-nya? Yaitu caranya itu kalian bisa masuk step by step Ya, jadi seperti itu Masuk, ya, disicil, tidak masalah Cuma kalau kalian itu lebih pengen tunggu di support kuatnya dari saham telkom ini Ya, silahkan nanti bisa masuk di harga 3669 Ya, mengenai dari saham telkom ini Targetnya ada berapa, Min? Ya, di harga 3841 Serta di harga 3880 Ya, mengenai dari saham telkom ini Dan untuk jangka panjangnya Ada di harga 3933 Ya, mengenai dari saham telkom ini Ya, silahkan kalian mungkin bisa masuk ya di sini Ya, dan saham telkom ini Kalau kita tarik ya dari tiap bulannya Dia itu masih uptrend ya Naik, turun, sempat turun Terus naik lagi, turun, naik lagi Dan ini masih uptrend terus Karena untuk teknologi sendiri Itu masih survive ya Seperti itu Kalau kalian punya uang ya Saham telkom ini Itu dinabungkan di saham telkom ini Masih cuan banyak ya Seperti itu Ya Karena untuk saham telkom ini Akan tembus di harga 4961 Ya, ketika pas waktu kam dividen Baik, mungkin itu saja Review saham dari kami Kita akan bahas saham yang lainnya lagi Untuk itu, baik kalian Terima kasih ya Atas waktunya Terima kasih juga bagi para subscriber kami Yang akhirnya portfolio kalian itu bisa iju terus Mohon maaf Bagi kalian yang sudah ngantri Sejak satu tahun yang lalu Pengen masuk di grup kami Namun, kalian belum bisa masuk ya Karena kami baru bikin Sekitar Satu bulan Lima bulan yang lalu Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan Apa sih manfaat kalian Ketika masuk di grup kami itu Setelah kami sudah masuk itu semua Kita langsung bikin grup ya Dan ini hasil kerja tim kami Selama lima bulan Dan di bulan Agustus Kemarin Kita rekomendasikan ada 66 stock Yang terdiri Profitnya ada 49 Holdnya itu 1 Stock lossnya itu 16 Jadi win rate-nya sekitar 74% Jadi antara profit dan juga lossnya Masih banyak profitnya Ini dari Rekomendasi kami di bulan Agustus kemarin Dan bagaimana cara masuknya Trading sum ini Kalian di klik Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini Dan nanti kalian pencet tombol gabung Setelah pencet tombol gabung Kalian pilih yang Level ini Rekomendasi tuan besok Seharga 374 ribu per bulan Pilih yang ini Kenapa kau pilih itu Karena kalian akan dapatkan Rekomendasi sum yang pasional Untuk besok Sekitar 1-8 emiten Dan untuk target profit kami adalah 1-3% Dan ataupun Supply-nya 1-3% Kami akan posting Di jam 15 Lebih 50 menit Untuk setiap harinya Dan Untuk kalian yang mungkin Kesulitan untuk masuk Di grup youtube Kita juga ada informasi terbaru Ada di grup Telegram Bagaimana cara masuknya Deskripsi di bawah ini Ini di klik ya Ini nanti kalian akan jumpai Link deskripsi seperti ini Grup telegram Silahkan bisa di klik saja Nanti ikuti prosedernya Nanti kalian masuk Dan nanti pilih yang level 1 Nanti kalian akan masuk Di seperti ini Dan Apa bedanya Min Antara grup telegram Dan juga grup youtube Sama saja Cuma valuasinya Lebih murah yang di telegram Kenapa kau bisa murah Karena kami baru bikin Sekitar 1 bulan yang lalu Atas masukan dari Subkabar kami Yang kesulitan untuk masuk Di grup kami Di Youtube Ya Seperti itu Silahkan kalian bisa masuk Baik Mengindu saja Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh